Terdakwa kasus video ikan asin, Ray Utami berencana memohon izin kepada kejaksaan agar bisa menjenguk anaknya yang tengah sakit. Menanggapi hal ini, artis peran virus Arafik tak ingin berkomentar banyak. Sebab, ia hanya bisa menyerahkan semuanya kepada penegah hukum yang berwenang. Jadi kembali lagi mekanisme seorang tahanan mohon izin itu kan sudah diatur. Sekarang tinggal diatur pejabat yang berwenang, akan mengabulkan atau tidak, ucap virus saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Maret 2020. Meski begitu, virus memperingati Ray Utami agar belajar dari tindakan yang dibuat suaminya yang juga terdakwa kasus video ikan asin.